hai 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 udah rancang gue udah teh juga ke power orang tuanya dari belakang dan bisa teman-teman lihat Masya Allah atau Barokallah yang main kesini tuh semuanya pakai mobil ya dan mobilnya itu mewah-mewah guys ini Toyota apa nih Portuner mobil Ford ya ini doggy nih Masya Allah ini semuanya gratis ini kalau yang ini nih buat mainan anak-anak ya yang sebelah sini gratis kalau yang sana bayar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan beramin nah di vlog kali ini sore hari teman-teman ya sekitar jam 6 sore ini saya mau jalan-jalan ya lihat situasi sore di kota Jeddah tuh banyak yang lagi main bola ya sebelah sebelah sana pokoknya ikutin terus video sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe kalau bila ada yang mengetanyakan sebut rantai kai sebutan YouTube silahkan polo istagam saya bisa DM saya secara langsung oke sekarang kita lanjut jalan-jalannya nah kita lihat ke sini dulu ya ini ekstra ya ini pusat pembelanjaan elektronik terbesar di Jeddah sekarang saya mau arah sini teman-teman ya kita keliling ke arah sana nanti ke hadiga nuter pokoknya ya nah ini yang dagang sahih adeni sahih yaman ini teman-teman pakai kayu bakar ya sahih tradisional ataupun teh yang dibikinnya secara tradisional ya teman-teman ini pemuda-pemuda Arab tuh lagi pada main bola kalau jam segini tuh enak main bola ya nggak panas jadi sejuk nah kalau seberang sana teman-teman pusat pertokohan ya Mall Homesareal sebelah sana tuh saya harus pinggir jalannya karena mobilnya kencang-kencang ya ini bekas bank nih bekas bank Arazi kita lewat sini aja nih biar nggak terlalu banyak mobil ya sambil lepas tangan ini pakai sepeda memang saya ya kemarin bannya bitu cuman sekarang udah dibetulin oh kenapa itu kucing kasihan ya patah kakinya mungkin tuh lihat guys masalah tabarakallah ya rumahnya itu mewah-mewah dan disini mobil nggak pernah dimasukin ke dalam rumah ya ataupun ke gerasi di luar aja nih mobil disini kalau bersepeda jam segini tuh enak teman-teman ya adem ini bentar lagi ada maghrib teman-teman nah kalau ke hadigah kesana rame ya coba saya mau ke arah sana ke hadigah kita lihat sekarang hari jumat ya malam sabtu biasanya rame banget teman-teman kalau jam segini tuh kalau di perumahan kompleknya itu sepi ya jadi rame nya itu di pusat-pusat tempat bermain seperti ini jam segini rame banget teman-teman dan yang mainnya itu kesini semuanya pake mobil ya coba kita keliling ya dan disini juga banyak yang jualan teman-teman kita harus hati-hati nyebrangnya ngebut-ngebut mobilnya nih oke guys nyebrang kenceng banget mobilnya kita lewat mana ya lewat sini nih saya mau masuk ke sana ya rame banget lewat sini nih masak hati nyebrangnya baik banyak mobil kita nyebrang dulu oke guys oh rame banget kita pake jalur sini nih nah ini disediakan tempat sholat ya disini tempat mainnya rame banget ini pasar sore hari ya ini rame nyampe malem nih teman-teman penyewaan sepeda walis-malis kita tabrak rame ya teman-teman banyak orang-orang Arab yang nongkrong dagang sahi masya Allah kalau mau ke tempat kerameannya seperti ini ya ke hadigah tuh anak kecil juga yang sati-hati ini banyak anak kecil banyak yang jualan juga masya Allah tabarakallah ya semuanya pakaiannya tertutup teman-teman walaupun pemerintahan Arab Saudi sudah membolehkan wanita di Arab udah pake abaya ya tapi masya Allah masih tertutup tidak rancang sudah terbuka ke power ini orang tuanya dari belakang kalau kesini sepi lagi kita putar arah ya kita putar arah lewat sini sekarang itu sejuk banget teman-teman ya sekarang di Arab Saudi mau memasuki musim dingin dan bisa teman-teman lihat masya Allah atau barukallah yang main kesini tuh semuanya pake mobil ya dan mobilnya itu mewah-mewah guys ini Toyota apa ini Fortuner ini mobil Ford ya ini Dot G nih masya Allah nah ini semuanya gratis ini kalau yang ini nih buat mainan anak-anak ya yang sebelah sini gratis kalau yang sana bayar itu ini jualan apa ini jualan es krim mungkin rame banget ya jadi seperti ini teman-teman kalau situasi sore di tempat keramaian ataupun di hadigah ya rame nya seperti ini rame banget orang-orang pada main kesini kalau di komplek elitnya itu sepi banget teman-teman oke sekarang saya mau arah pulang lewat sini aja nih ntar lagi ada maghrib harus hati-hati dulu nebrangnya nih ayo mau nebrang nebrangnya disini oke sekarang kita masuk lagi kesini kita lihat situasi komplek rumahan elit sangat sepi ya seperti ini yaudah guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh saya abu manudiri wabillahi tupi guliah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe guys selamat menikmati